mungkin tidak ditemukan, kita sudah ditemukan kan kesangka baru ini yang diasumsikan dan orang juga menduga bahwa nanti saya ditangkap kesangka baru yang Peggy ini, di luar Peggy itu lain Peggy ini yang Peggy, kalau di sini saya, ada lagi lain Peggy ini ada lagi Peggy anak, itu peluangnya apakah yang ditangkap ini Peggy di tulang kita tidak tahu, tidak boleh kita tahu karena kita ada guidance, ada panduan, panduan kita, kurang, sudah ketika itu tidak dijalankan, keliwanaan itu itu filmnya tentang nasihat bagi para penonton redaksi warga kepingan terakhir pak, untuk persiapan wajib film pada kota Wattam ini jalan, troll Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam waktakipi, melalui informasi anda seputar kekuatan Pak Totok terima kasih ini Pak Pak Totok Sumito yang kedua kali datang ke sini dalam podcast meja redaksi waktakipi kemarin kita bertemu-temu di meja kan pak? sekarang kita carikan mejanya pak lebih beda sekarang ya itu ada peningkatan kalau mau lebih banyak lagi menonton, bikin studio benar-benar gitu Sebagai informasi Pak Toto, lama lengkapnya Toto Sumito, SK, MH SSI, SH, MH Lengkap beliau, semuanya berpengalamannya luar biasa Tidak hanya ketua bidang olahraga PLT, ketua saya Tenis, jago olahraga tenis Beliau juga seorang motivator, Manerjeki Nanti kita bahas di tema terakhir Apa sekarang pengembangannya, perkembangannya Kemudian yang ketiga adalah, beliau juga seorang pengecara Pengecara luar biasa, pengecara muda yang menangani kasus-kasus Ya mulai diperhatikan masyarakat, apa kasus menonjol apa sekarang Nah, tentu yang menonjol adalah kasus Pinaciribon Dari kacamata seorang pakar hukum dan dosen juga ini Toto dosen kan? Toto dosen Doser yang hukum di Unibar Toto apa gonjang-ganjing nih? Kita singgul soal Pinaciribon dulu ya Ya, bagaimana beliau Pak Toto? Kacamata Pak Toto, nanti saya sampai juga dari kacamata saya Kasus ini sudah begini hampir 3 minggu ya Apa beliau Pak Toto? Apa teknik di dalamnya itu? Nah, ini adalah sebuah kasus yang unik ya Yang telah 8 tahun baru diangkat lagi kerana ada filem Filem pula ya Jadi kalau kata orang, ini kasus sudah melewati 3 dunia Tapi terlepas dari itu, memang ditemukan beberapa keganjilan-keganjilan Baik dalam penamanan penyatapan tersangkanya Di 2016 ya? Ya, di 2016 itu Terus keputusan dan penuntutannya Keputusannya itu tidak Dengan hasil forensik juga ada simpansiur ya Berarti patut-patut di ikutin ini ya? Sedikit-sedikit aja Sedikit-sedikit aja Kita tidak terlalu fokusan ini, kasusnya sudah lama Jadi kalau kita mau mengikuti ya, pasti kita harus cari Jurus politis hakim yang putusannya lama kan? Cuma kan kita ini kan, karena ini viral Jadi setidak-tidaknya kita melihat bahwa Sebagai orang hukum kan kita tahu Dari aspek hidananya Bagaimana penetapan-penetapan putusan yang dilakukan oleh Hakim terhadap para tersangka ini Dan juga bagaimana maksib peluangkan korban Perlu juga di santuni atau perlu juga di puaskan yang terlalu Yang untung filem kaya yang untung? Ya filmnya di viral ya, jadi Bokovic Katanya hampir 100 miliar untungnya Ya, luar biasa Jadi kaya camat-camat Toto Kita lihat kan mundur di belakang ini Proses penyidikan Dari awal sampai putusan ikrah Sampai MA katanya, belum ya? Sudah ikrah Menurut Pak Toto secara hukum bagaimana sih itu? Kalau secara hukum Sudah sah? Sudah sah, karena sudah ditahan orangnya kan? Sudah di eksekusi Jaksa kan? Sudah ditahan orangnya, sudah menjalani 8 tahun hukuman Jadi putusan itu Mungkin waktu di pemeriksaan Kan saya tidak pengecara dia Karena saya tidak pegang bekas Ya, kita kan cuma pengecara dia Kalau informasi dari kolega-kolega di situ Kalau saya pengecara dia, saya pegang bekas Tapi sama kolega bagaimana ceritanya? Kalau sama kolega katanya, ya sambil saya senyum aja kalau kena itulah Apa namanya kesalahan-kesalahan dalam itu Ada sebuah karya-karya saya rasa Bisa ya, bisa tidak Ini kan asumsi-asumsi Nah, kita kunci asumsi Bapak Mau kemana nih, versi Bapaknya Kalau di versi saya Ini Mungkin ada tersangka baru Tersangka baru? Ya, yang selama ini mungkin tidak ditemukan Tersangka baru ini yang diasumsikan Orang juga menduga bahwa nanti selatan kok Tersangka baru yang pegi ini Di luar pegi itu lain pegi ini Yang pegi, kalau feeling saya Ada lagi lain pegi ini Ada lagi lain pegi ini Nah, itu klunya Apakah yang ditangkap ini pegi ini tular? Kita gak tahu, itu gak boleh kita Sekelas komjen susno aja ragu dia Kalau saya itu agak ragu juga sebenarnya Karena kalau saya asumsi dia Biasanya, dari orang berkawan Melakukan kejahatan ke diri Itu jarang kali Satu tertangkap, satu di biar lama Biasanya tertangkap semua itu Paling-paling ini-ini kan Ini situ rumahnya, situ rumahnya, situ rumahnya Biasanya seperti itu Kalau ini kan udah 8 tahun Udah DPO 3 hari, seminggu dipunculkan DPO yang tertangkap Itu kan Tapi tetap kita hargai lah Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidikan Hukum Semoga ini memang terang-menerang kasusnya Semoga juga Dengan kasus FINA ini Cara-cara kepolisian untuk melarik informasi di rupanya Ya Dan Apalagi sekarang CCTV udah Betul lah kebapak? Betul, CCTV itu sangat membantu Karena itu bisa dijadikan anak bukti kan Terus, proses penyidikan itu Makin lama, makin dipantau Makin dipantau Baik waktunya Baik progresnya Tadi gak bisa Sebenarnya Sebenarnya Kita lagi kan Tidak tahu Ada laporannya Video HP-nya Semua Tapi Apakah Ini betul-betul Selesai jam minggu ini Apakah ini betul-betul menimbulkan Yang sebenarnya Walau-walau Memang-memang betul-betul Kejadian yang sebetulnya Kejadian itu betul Sebagian dari sangka itu betul Nah Tapi untuk mencapai ke 100% Sesuai Apa yang telah dilakukan Saya kurang yakin Tuh Sama Saya gini Pertama kali baca berita ini Ini versi saya Pindah Tujuh hari apa sih film Tiba-tiba Dia naikin memang kadang-kadang Fakman Faris Fakman Faris Menuntut Supaya Tiga orang di PO ini Dicari Wah apa nih Setelah itu muncullah Pengacara muda Di TV One Di TV One Dua sisi yang akan nih Menghadirkan Sakatata hadir Anak kecil itu kan Yang udah dewasa sekarang kan Ngomong dia dikisah Ditambah lagi Pengacara lima pelaku Yang mantan kandidat scheme Di Keterbun itu Mereka Disiksa juga Jadi akhirnya Si Duyanggia TV One jadi bingung Tunggu lupa kita fokus dulu ke kasus ini Nah akhirnya berkembang Mana-mana besoknya kan Nah dari situ Pak Kalasem ini lagi Ada kasus berawal Mungkin anak-anak lima orang lah Bekumpul Atau lewat kan Lewatlah anak nih Si Al-Mahum Eki sama Ini versi saya ya Nah lewat anak ini Dalam kondisi kencang Kemudian dilempar sama anak-anak ini Dalam kondisi lempar Mungkin jaraknya mungkin dari Jatuh dia Kecelakaan dia Itu malah dia meninggal Kalau persisnya seperti itu Pak Jadi didekatin lah ke Anak-anak istri aku Didekatin ke sana Nah Kenapa kasusnya jadi kurang sumber hidup Karena bapaknya polisi Bukan saya Tidak terima anak-anak Jadi Kecelakaan akibat kelalaian orang Kalau kelalaian orang cuma lima tahun lah Berapa tahun hukuman itu kelalaian? Ya kalau kelalaian Ternyata tuh Kasusnya apa? Misalnya kelalaian Misalnya Sampai orang mati Ya itu meninggal itu Ada yang cacau sama hidup Karena kalian meninggal Mungkin dia lewat Ini lagi posisi kencang Dilempar sama anak-anak yang duduk ini Dan mengakibatkan kecelakaan Kalau dilempar tuh Tidak ada lain Itu sengaja Itu yang mengakibatkan orang mati Ya kan diseng Hukumnya tuh Paling hukumnya langsung berhidup kan? Ya tapi kan Di 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 Penyidikan Bukan hanya dilempar gitu aja Tapi dibuktikan ada penyiksaan di situ Nah Maksud saya gitu Ini adalah penyiksaan Ini penyiksaannya Scenario baru lah Saya lihat itu Kenapa? Ada tersangka lain Dari proses berbeda Digabungkan Dalam orang-orang ini Si Rivaldi itu Dalam kasus Kekarabah Senjata Tajam Itu pengakuan dari BAP Penyidik Dan BAP Sidang di pengacara Dari yang dipegang oleh pengacara Kan itu berbeda lagi Ya Memang asumsinya beda-beda Beda-beda Tapi dari Dari pengamatan saya Karena saya gak pegang BAP Kita cuma lihat Membaca penjelasan dari semua di televisi Ini Ini Pembeliannya direncanakan 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 Mungkin faktor rendam juga bisa Penyiksaan itu Ada Nah Cuma Pelagunya ini Apakah Semuanya yang ini tertangkap Betul atau tidak Kita gak tahu Wah itu kuncinya ya Itu Kita gak tahu nih Berarti memang Absumsi Bapak Mengikuti kebenaran yang BAP yang Dari beberapa Ya Saya berbicara Terbaru itulah Paling Kalau berkaitan dia Terlibat Mungkin dalam hal ini Dilihat si AF Melempar Akibat lemparan itu Dikejar Terjatuh Terbuat kecelakaan Dia kan Kalau polisi ini Biasanya kan ada Tiga musuh itu Pak Ada Korban Ada Tersangka Ada TKP Orangnya harus sama disitu Percuali undang-undang KWP itu Dia disesakan Dibukai Itu kan dudukan yang diusulur pasal Itu kan Nah Orang tidak ada di tempat Nah Tidak pidana Nah Sekarang Itu dibuktikan lagi Orang-orang tidak ada di tempat situ Nah Yang tersangka-sangka itu Nah Itulah Itu sekilas tentang Kasus Pina Afilasi Ya belum ada ya Pengecara di Bacang rumah sini ya Kita coba Kenapa Tonton juga bidang Dosen bidang hukum Kita coba tangkap Nah mau nyari Menelpon Osman Paris Untuk Wawancar di Warta Kepi Redaksi ini Gak mungkin Bisa ya Gak mungkin Nah Ya Penerbos dari itu Eh Hari ini ada tanggal 31 Mei 2024 Artinya Alhamdulillah Besok hari terakhir Atau hari ini malam terakhir Polling Redaksi Warta Kepi Tentang Calon Gubernur 2024 Calon Wali Kota Batang 2024 Dan Calon Bupati Natuna 2024 Akan berakhir Dan Alhamdulillah Dari polling ini Di peringkat pertama Untuk Calon Wali Kota Batang Pak Toto Sumito Luar biasa Data yang kita lihat Pak Eh Disini Kita catat Eh Bapak Toto Sumito SH SSI MH CRA Sebesar 39% Mengalahkan suara Nomor 2 Amsa Karamat SOS MSI 33% Dan di bawah tempat ketiga adalah Hajah Madin Agustina 18% Selamat Biar biasa Penisah Penisah juga Terima kasih Pembaca setiap Warta Kepi TV Eh Wartakepi.co.id Yang rela polling Mencet Mencet Menklik Setiap Polling Polling dimulai Awalnya 1 Maret 2024 Sampai 1 Juni besok Berakhir Tiga bulan Maret April Mei Tiga bulan Kenapa kita batas sampai besok Karena Juni ini sudah proses Saling lamar-melamar Dan akhir Juni Di KPU akan Melakukan pendaftaran Dari pada Calor Apa pendapat Bapak dengan nilai ini? Siap? Saya lihat Bapak diam-diam saja Atau bagaimana nih? Penggerakannya Atau Bapak saya langsung penggerakannya Tertinkir Bapak? Gimana Bapak? Kita kan Di Polling itu kita tinggi Tapi kan kita Tidak menjalankan untuk Wali Kota Untuk wakil saja Karena kita berkira-kira di situ Karena kita harus Berkira-kira itu mengukur juga kampung kita Mungkin kita menjadi penentu Untuk memenangkan Wali Kota Misalnya Wali Kota Mau bicara nih Misalnya Pak Amsakar Atau Kita pasangan sama Pak Amsakar Atau kita sama Bu Marlin Kalau di Spoiling itu diadu Kita penentu kemenangan orang itu Kalau kita dengan Bu Marlin Kita bisa menang kan Nah skornya cuma jumlah Kalau kita sama Pak Amsakar Kita juga bisa menang 39% Atau memiliki 40% Ya Dengan populasi Penyebaran penduduk Di Bantam Sebanyak Saat DPT 900 ribu Besar itu Pak Ya Itu kepercayaan dari kawan-kawan Masyarakat Karena kita memang Menjaga Selatan 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 Masyarakat untuk Untuk Pengen Masyarakat Macam-macam Dia harus disiapkan Tapi saya tidak percaya Ya Pertanyaan Bapak Apa yang perlu percayaan Politik kan berdasarkan latar belakang Ya, makanya saya agak berbeda dengan orang perangnya, orang perangnya di darat kita perang di langit Jadi kalau perang di darat, tidak ada arena kita lagi, kenapa tidak ada arena kita? Karena orang sudah siap umum disini semua, kita tidak berperang disitu lagi, kita berperang di arena yang lain Jadi, ada di dalam Al-Quran, di surat al-Aliyab Urana ayat 2 tahun, awus gila-ayam Soeit Kurillahumma Malikal Mulki, tuq tukil mulka mantasau, tuq izu mantasau, tu izuzi lu mantasau biayah dihkhal air inakala tulis yang gadir Kurillahumma Malikal Mulki, katakanlah, Wai Tuhan pemilik kekuasaan, kerajaan Engkau berikan Kerajaan kepada orang yang kau kenjaki Engkau cabut kerajaan Daripada orang yang kau kenjaki Tadi Allah memberikan kekuasaan kepada orang Allah juga yang mencabutkan Engkau muliakan orang yang kau kenjaki Engkau hinahkan orang yang kau kenjaki Di tangan mulah Di tangan mulah segala kebaikan Engkau muli sehingga dia punya Allah Kuasa Jadi Saya berkeyakinan 100% orang yang dimiliki kekuasaan itu Karena izin mereka Tidak ada faktor lain Yang menentukan Bahwa dia harus punya ini Punya ini, punya itu Saya tidak percaya itu Itu saya tidak mau dalam hal sebuah kemusteri Ini saya jelaskan sedikit Ada dawan saya 2019 2019 Dia maju caleg di PRD Provinsi Habis dia 3 miliar Dan lolos Oke Tadi dia bilang Kalau untuk maju di PRD Provinsi itu Kaya 3 miliar itu kurang Oke Jadi buktinya aku habis 3 miliar Jadi kenapa Tahun ini Dia maju lagi pada ini Berarti baru di 2019 Habis 3 miliar Tahun ini dia habis 5 miliar Produksi juga Dia kan beda Kan katanya Mungkin habis 5 miliar Buktinya kalah juga Jadi saya bilang Jadi dari sisi mana Bapak menyatakan Bapak Uang menentukan Orang duduk atau tidak Oke Kalau Bapak menentukan itu Bapak bisa jadi musri Amah dia terminum Kok misalnya itu baju itu Saya bilang Kekuasaan itu adalah Bagian dari rezeki Kenapa gitu Karena bisa dimanfaatkan Sesuatu yang bisa kita ambil Memanfaat itu adalah rezeki Ya Oke Cara orang mencari rezeki ini Ada 3 berikutnya Yang pertama Orang berusaha Mendapatkan sesuatu Mungkin dia berdagang Atau minta di jabatan Atau konteks di PKD ini lah Dia berkeyakinan bahwa Dengan usaha dia Dengan Kemampuan dia Dan Pertolongan Allah Ini udah dicampur dengan Pertolongan Allah nih Apalagi tanpa Pertolongan Allah Cuma dengan buang aja Lelos itu kalahnya Itu jatuh ke musri Karena mempersebutkan Allah Oke Kita gak bisa melepaskan politik Dengan agama Lelos yang kedua Kita Ada orang Mencari Itu kan Pertama kan Ini musri Dia Mendapatkan sesuatu Dengan usaha dia Dan Pertolongan Allah Apalagi tidak ada yang Usaha kan Ada yang Pertolongan Allah Itu menggabungkan Dua itu aja Udah jatuh ke musri Karena dia Allah yang menentukan Rizki Kekuasaan adalah bagian dari rezeki Ketika itu punya manfaat Oke Terus Lagi dua Orang mencari Orang mencari rezeki Itu Kekuasaan itu Dia yakin Bahwa Allah Yang menentukan Tapi prosesnya Tidak betul Prosesnya apa Pertama Dia melakukan Pelanggaran Guam bisa Atau pelanggaran Kaedah agama Selanjutnya apa Dia menyuap Dia kongkalikong Semua jalur yang Yang tidak harus Yang tidak lurus Yang sesuai dengan Aturan agama Apa yang terdapat milita Itu jatuhnya Javasi Yang ketiga Cara muslim Cara muslim itu Dia hanya Beritihar Itu bagian Sarat Sarat untuk Ditetapinya Hukum sunatullah Dia yakin Yang satu muslim Tapi dia tidak yakin Kepada Berarti bapak ambil Ketiganya nih Saya ambil ketiganya Yang ketiga Saya hanya Berusaha Usaha saya itu Tidak ada apa-apa Itu bagian Hanya menjalankan Hukum sunatullah Dan ketiganya itu Ditetapkan oleh Allah Makanya saya Tidak terlalu Terlalu Betul Walaupun ada Bapak-bapak-bapak-tay Yang telfon saya Daftarlah Daftarlah Nah Berbicara soal partai Itu mungkin Bapak kan ibaratnya Dalam minggu-minggu kemarin Berlomba-lomba Orang mengambil Pemulir Pemulir pencalaan Saya lihat Pak Toto Setelah poli masih tinggi Saya lihat Saya masih tenang-tenang Saya lihat Kau tengah pemulir Bapak itu Gini Pak Kita harus tahu Aturan Pemulir keadaannya Karena kita rongkong Kita harus tahu Kita latah Ramai-ramai Yang menentukan Kandidat Untuk diusung partai Siapa DPC DPD DPP 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 kan Iya Bisa gak rekomendasi Yang diceritakan Ramai-ramai itu Oleh DPC DPD Toto-toto Dimentahkan oleh pusat Banyak Gerti Bapak mau main di pusat Saya gak bilang begitu Jadi kita Tak perlu kita latah Ramai-ramai Bukti kemarin Yang Pasti Korang yang keluar Pasangan Mudah Pak Amir Ya Padahal Baik Bapak gak mendapat Pak saya dapat ini dikirimkawan saya terkejut juga saya bilang bukannya Amsakar sama si Amir tapi nyatanya udah lain pula berita ini bapak gak percaya ini udah ada berita ya semua Amsakar sama sama Likoldia Cerna kita kan kagai kulatah masak-masak Spadu kan terus Iskandis Rwansah gimana itu itu namanya politik kalau Likoldia Cerna kabar-kabarnya orang dekat tangannya ketua partai gerenda pusat ya kita tahu kan namanya saya bilang yang menitukan pemilihan ini dimana yang mengantar beliau itu memang mengantar surat rekomendasi pengusaha itu beruntung apanya ini kan kita tidak mau kita latah dalam halmu wazir itu namanya ada di surat nama itu Furkon Furkon itu perkuatan yang sia-sia kita terlindung lagi itu ya untuk terlindung berarti oke ini pos yang mendatang bulan Agustus ya berarti ada 1 bulan ini masih 2 bulan lagi lah sosialisasi maksudnya masih sosialisasi kita dan ada juga orang polling dari pusat menari kawan menanya ke saya dia tanya menari kawan itu siapa tututu semitu oh kan saya bilang apakah jawab ya suara bapak ini sangat dominan ya di ini tapi kita dia tidak nyumpai di keleng-keleng di matang ini tidak nyumpai satu mali wabung kita kan tapi di langit suara kita tinggi hahaha iya kan iya iya artinya memang langkah awal sudah sudah terselamatkan bapak orang perang baliho saya memang baliho ada Amsakar sama Iwansak ada Jeffrey Dean ada siapa orang yang berguna apa lagi terakhir yang terbaru ini selain milik kalau dia cantar namanya siapa orang yang ternyata dia orang Gerindra iya kalau saya sudah di Pampang itu saya dapat informasi langsung ada berusaha oh ini orang ini oh gitu nah yang terakhir ini itu anak muda Teddy Nuh saya sudah jumpa sama dia itu seorang kawan satu di Kaping saya sama dia di Kaping 4 PNS masih PNS kan dia orangnya bagus tapi dia kan orang ketua PNP itu iya anak segda anak segda masih bergurang galam mungkin dengan Busey Nawa Komeda iya dia kan satunya PNS dengan karir yang masih bagus iya kan ada spekulasi kalau saya kan sudah lama mengundukkan diri karena sudah calik kan iya 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 makanya saya biasa-biasa saja walaupun di saya sama dia kawan-kawan akrab bang dia ya kan lanjut tapi tapi dia munculkan bali-bali itu apa maksudnya mau masuk mau batang dua atau sekedar sekedar kalau feeling saya itu batang dua pasangan siapa itu pasangnya pasangnya feeling-feeling saya sudah ada Bunda Bunda itu itu bagaimana dengan segdangan kita namanya politik politik itu ada sebentar ya kalau kajian betul politik itu terukur terukur itu terukur itu terukurnya itu kalau ditempat sebuah kalangan intelektual politik itu terukur dengan data terukur dengan elektibilitas terukur dengan tingkat kesukaan orang terlebih belum tentu orang punya baliho banyak itu dia disupai orang iya sih karena memang uang tak uang uang coba-coba ya kayak gitu iya karena pun saya lihat itu baliho jembriden ada beberapa tempat di poli kita rendah tidak iya atau kan ada speskulasi baru nih Bunda dengan anak Bunda kemudian Pak Rudy dengan Segda oh kalau untuk kebenur ya iya kalau saya rasa dengan Segda gak enggak ya iya pak jembriden ini ngapain ya iya kemungkinan besar dia mengharap mungkin beliau untuk pasangan sama Bunda kemungkinan feeling saya dari awal dari tahap awalnya seperti itu tapi biasanya anak-anak mendorong iya kalau pak jembriden itu gimana ya mulai pak iya kalah dengan soal Pak Toto pak jembriden iya iya kan orang birokrasi iya mungkin belum turun ya iya mungkin belum turun mungkin itu tapi ya habis juga lah kita kurang hati iya bukan aja mungkin lakak waktu maju itu mungkin pas pula dengan mobil sudah iya iya kita tutup soal Pak Toto nah kita pokoknya Pak Toto yang udah juara di Poling Warta Kepri kemudian masih silent tidak ada pergerakan nah di bulan Juni ini pergerakan bapak apa ini apakah mengumpulkan peran relawan kah atau memang masih menunggu hangin serga dari pesat nah karena pilkada ini adalah paket bukan individual kalau individual saya langsung itu tapi karena paket dan kita paket PMBK paket nomor 2 PMBK iya iya yang penipunya itu kan nomor 1 itu yang kalau kita jajahin sana jajah sini dalam tahap pendekatan sudah ada juga bicara-bicaraan cuma memang orang masih melihat keseriusan orang masih berpikir tentang terutama dari orang keluarga partai pasti wajah dia tak ada misalnya gitu kan terus pakai apa kendaraannya munisinya orang punya banyak seribu jaraan dan orang punya seribu jaringan jaringan Pak Totok ini yang perlu kita pelajari ketika orang yakin dia duduk di situ kita yakin juga tinggal Allah yang menentukan caranya mungkin berbeda kan sebagai informasi Pak Totok kenapa ada di polling kita kembali habis diskusi soal politik kemudian kita beliau adalah pengacara di media kita kita masukkan terlalu tinggi saya juga pun kaget beliau memang mantap politisi partai pandangan demokrat dan juga pernah jadi ketua partai partai gelora cuma menjelang-jelang peminggu beliau mundur dia fokus jadi seorang pengacara makanya kita tanya cara soal final nah Totok sebelum lanjut lainnya kita beri dulu silahkan oke 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 kita minum Kalian berilah kita lagi Pak Totok apakah politik kita teruskan atau ada tema baru kita bahasnya politik terus tema baru juga boleh tentang demokrasi apa pun boleh kalau kalian mau tanya demokrasi atau apa pembangunan ekonomi nah sekarang karena Bapak mau maju kandidat nomor 2 nih apa misi apa nih kalau kemarin ada beberapa calon saya cuma mengambil nanti kalau jadi berpasangan dengan sosok ini saya cuma ambil 4 kepala dinas saja kalau betul-betul ada apa visi-misi lah dulu yang pertama kita harus mengambil itu bagian dari langkah ibadah itu visi yang harus kita tanahkan di hati kita ibadah karena apa karena ini prosesnya akan berbenturan dengan nafsu yang besar ini tergelincir ke sana tarik orang ke sini tarik orang ke sini ketika itu di la o la dan kemudian kita kita akan ditata pelan-pelan buktinya melewoh kan ditata dirapikan dirapikan makin lama makin rapi jadi kita akan tetap istiqamah kita akan maju dengan sistem jaringan-jaringan yang kita miliki koneksi-koneksi yang kita pakai dan itu koneksi dan jaringan itu adalah kalau dalam ilmu motivator namanya rezeki itu adalah leferat rezeki daya ungkit kita daya ungkit itu leferat namanya pak didi kalau bocor ban mobil pak didi pak didi bisa gak mengangkat ban itu enggak butuh apa butuh dongkrak dongkrak itulah namanya daya ungkit leferat leferat itu kita kalau di politik ini leferat itu adalah jaringan ada ungkit media patai sistem artisan di awal lah itu terkenal jaringan nah tapi ada ada ungkit yang lebih besar ini nah ya ungkit yang lebih besar adalah zikir-zikir kita kepada yang pemilik kekuasaan eh bapak sampaikan nanti dipelajari oleh orang pak nanti gak apa-apa ya karena ilmunya begitu harus disampaikan kita dapat pahala juga nanti semua calon-calon berzikir pula gak bapak berzikir zikir mana dia terlambat itu zikir yang kita sampaikan karena setiap kita merasakan menunjukkan satu yang baik dilakukan orang kita dapat pahala juga nah zikir-zikir itulah yang perlu kita apain kenapa kenapa ketika ingin mengajar kita dunia ini dari kekuasaan dunia kan ayat itu kan bukan cuma kerajaan dunia yang diberikan tapi kerajaan lebih besar daripada itu kerajaan akhirat dunia dan akhirat semua diberikan kita akan mengejar itu dan siapa yang lurus di situ prosesnya kita harus istri setiap mahal di situ jangan kita mencampurkan minyak dengan air yang jelek dengan yang buruk gak bisa kita harus lurus politik itu kan hitam minyak sama air bergabung pak kalau saya hanya berpikir minyak air resipisa sementara masyarakat kita ini kan itu kalau kita tanya di dalam berdiskusi-diskusi yang apa orang beresumsi 100% itu politik bercampur gitu tapi politik itu kan macam-macam ada politik islam ada politik demokrasi ada politik kapitalis kita yang tidak sariah dong kita kan islam yang lurus yang tidak boleh suap menyuap yang integritasnya tinggi intelektualnya tinggi kapasitas intelektual harus jalan integritas jangan isi tas ditanya orang dia isi tas tentu wali dia disipul ada beberapa contoh di zaman kalifah zaman zaman harun arasid kita tengok bagaimana kesejahteraan masyarakat itu terjalankan ketika kita mimpin kita kita mimpin ketika kita mimpin dan ditata oleh Allah ditunjukkan oleh Allah berkah itu berkahnya bukan untuk kita tapi untuk di surat al-araf itu yang 96 ketika dibunyikan oleh Allah dan Mkuan sekiranya penduduk bumi dan penduduk langit penduduk bumi itu beriman dan bertakwa kepada Allah akan pastilah 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 akan kami berkahi berikan berkah kelimpahan berkah dari langit dan bumi berarti masyarakat berkah itu kalau seandainya normatif semua Pak tidak ada yang tidak normatif jangan kita berambigu makanya tadi saya bilang orang berpolitik mencari rezeki kekuasaan itu karena kekuasaan itu adalah rezeki ada yang secara musri ada yang secara musri ada yang secara musri itu secara musri proses awalnya terus kenapa saya tidak mendaftar kepakaran banyak orang tanya ada yang mencari pertanyaan saya yang pertama itu yang musri besar yang kedua dalam pendidikan politik se pengetahuan saya yang pertama kali ini partai politik adalah bertanggung jawab terhadap mencari kandidat pemimpin kepala pemimpinan yang terbaik menurutnya pertama partai politik bukan calon yang kedua partai politik bertanggung jawab terhadap pendidikan politik terhadap masyarakat nah tinggal pendidikan politik karena pelompok doang itu kan merusak masyarakat nah jadi partai politik itu itu dua inti itu harus dimiliki oleh partai politik jadi kita gak usah pelalat dia datang ke kita berani gak kita ujikan itu? berani saya buktinya saya sudah dari telepon orang partai gak mau saya kajiannya datang saya iya iya kan itu beda ada levelnya juga yaudahlah kita kita juga kan punya apa juga lah intelektual juga lancarlah suara beliau hampir 40% nasib pollingnya ya ngalahkan yang lain ya bila-bila tipis tapi memang nah itu kan normatif idealnya yang bisa sampai program kerja utama kalau misalnya bapak jadi wakil wali kota batang 2024 2009 apa nih kalau saya jadi 100 hari kerja lah ke Allah amanah apa dulu wali kerja ini? saya pasti itu itu berindu kepada wali kota karena itu undang-undang yang mengatur tidak bisa dinas ini dibagi dinas A, B, C, D, D ini kita untuk itu undang-undang tidak mengatur seperti itu jadi kita mendampingi instruksi tadi wali kota kita sekaligus memberikan masukan yang terbaik dimana untuk yang jelas orientasi kita kesejahteraan masyarakat kan itu wajib mulai dari pendidikan kesehatan yang lebih penting daripada itu adalah Akinah olahraga kan ya maksud prestasi juga itu kan semua kita apa ini semua yang berpotensi mengamurkan masyarakat kesejahteraan dan bercontinual bercontinual apalagi kita berarti meneruskan pembangunan yang telah ada saat ini ya kan yang bagus terus kan kalau kira-kira tidak boros boros atau tidak masuk skala prioritas kita tinggal dulu tadi yang prioritas apa prioritas sekarang Pak Didi tengok pendidikan sekarang orang kalau mau masuk pendidikan antri banyak orang terterimbangan anak berarti apa berduang kelas kurang ini SMP kan karena itu level SMA kan provinsi ya kita SDSP kan ada kurang keserangan guru itu perlu kita perhatikan itu yang penting-penting itu Pak keserangan juga itu kan tapi yang paling penting itu memang akhlak akhlak pelaksana aparatur negara dia adalah kan ada undang-undang publik dia adalah pelayan publik gimana mau akhlak sempurna dibatan sementara diskotik banyak hahaha kalau diskotik ada aturan yang menuntut iya 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 ada yang menuntut seiting-itinginya akhlak tapi ya dalam kategori bukan akhlak untuk hal kayak diskotik atau gitu berarti akhlak melayani ya dia dalam dalam ketika dia pegawai kelurahan dia melayani orang dengan cepat dengan ramah oh lebih kepada itu pasti ada kepanjangan akhlaknya ya dia ada service excellent ya dia adalah pelayan pelayan itu yang paling penting kita itu kalau mesejahterakan sekolah-sekolah agama ada masjid pasti itu oh itu jelas itu adalah salah satu tujuan tujuan dari masyarakat yang madani kalau tidak lepas kita jadi masyarakat bisa sekuler oke nah itu gambaran sedikit-sedikit karena kalau kita ungkap buah semua nanti visi-visinya di warta kepi bukan di kepi ya dan harus disesuai akhirnya siap jadi nomor 2 siap jadi nomor 2 dan melaksanakan sistem tinggal lulus pada calon nomor 1 ya sistem kita walaupun sebenarnya sistem demokrasi yang sekarang ini menurut pandangan saya itu kurang pas kenapa kurang pas pelatuh pernah mengatakan sistem demokrasi adalah kami mengahirkan pimpinan-pimpinan yang bodoh demokrasi itu? ya kenapa? kenapa? karena demokrasi itu dia berujung pada kuantitas oh iya bukan kualitas iya 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 bukan kualitas ketika kuantitas ingin menyampingkan kualitas tentu siapa yang banyak misalnya terutama di negara berkembang kebawah itu demokrasi banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan pendidikan orang banyak ya dia punya duit tapi pendidikannya kurang kualitas kurang seperti gini Pak Dedy kita naik kapal ramai ramai ini nah naik kapal besar ramai ramai tau-tau nakoda kapal besar itu menikah menedak jantungan kita di tengah sang udara siapa yang bawa? orang ramai di dalam itu banyak buruh misalnya atau banyak bekerja tentu yang mayoritas mendukung ini aja ada satu atau dua orang yang paham tapi dia tidak tidak terpilih dia tidak diakui orang kemana kalau kapal itu makanya kurang pas luka makanya funding founder kita itu merumuskan panca silat itu sangat bagus di sisi laga 4 kerakyatan yang dipimpin dalam perusahaan perwakilan diwakilin orang apa? orang cedas orang yang dipilih saya seenggara gitu kebandangan kebandangan saya dibandingkan ya kita lihat pibilu-pibilu 2019 2024 tak mungkin suara seorang profesor sampai dengan suara tamannya itu keinggaan politik keinggaan demokrasi itu kan itu kan kayaknya jaman prabua itu akan kembali lagi pemilihan secara perwakilan kayaknya ya tidak lagi melibatkan masyarakat seperti ini kadang kuasa terlebih besar tapi masyarakat pesta nah itu lah pesta 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 gitu aja deh tapi yang terasa deh dari 1999 sampai 2024 ini pemilu secara demokratis langsung ini positifnya adalah kekuasaan tidak terpokus kepada satu orang ya itu positifnya kalau nanti berubah lagi dengan sistem perwakilan atau dewan kekuasaan terpokus kepada beberapa orang kalau dulu jaman dulu kan dari 2000 sampai 2024 ini kan kekuasaan terpokus kepada banyak orang semua fakta politik semua bayangan setingkat RT jadi takuti di saat itu kan saat ini saat kemarin RT itu takuti karena dia penentu suara mereka kalau saat ini perwakilan ya mungkin kalau orang yang dilapati tidak akan bergerak lagi tapi memang kondisinya keuangan masyarakat keuangan negara tidak akan habis itu positif negatifnya oke terakhir mungkin Bapak sudah bicara tentang mengenai politik kemudian dalam wet dan sea tapi nanti akan jelas bidang olahraganya kuat bidang akhidah agamanya kuat bidang politik hukumnya juga kuat nanti dituangkan secara injil lah jadi siapapun kandidat yang merasa masih ragu dengan Pak Toto head to head bertemu ya Pak Toto ini target saya ini targetnya siapnya sengin kursi berapa banyak kursi gak tau lah ya jadi tiba-tiba ini 10 kursi ya 10 kursi 10 kursi 10 kursi 10 kursi bisa lah Bapak 15 kursi depan insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah oke yang soal aktivitas lain yang dispertulakan Pak Toto adalah emaknya rejeki ini tumpah jelasin Pak Toto Pak Rejeki sekarang ini apa nih perkembangan atau programnya apa nih nah sementara emaknya rejeki itu adalah meringankan beban orang ya dengan kebenaran orang itu diingatkan dengan apa dengan meningkatkan ketahuitannya keyakinannya hmm dengan yakin dia kepada Allah dia tidak akan terlalu capek berusaha untuk memenuhi butuhnya-butuhnya dia tidak akan tergantung kepada manusia kepada makhluk yang lain dia hanya tergantung pada itu perbedaan antara orang yang bekerja dengan orang beriman dengan orang yang tidak imannya atau orang dia di keyakinan dalam mencari rejeki itu dibunyikan di Al-Quran Al-Quran di surat Al-Baqarah 1.8 perbedaan antara orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman rizki kalau orang yang tidak beriman itu kita kan namanya ya yonas kan manusia nah seluruh manusia skopnya ada umum tapi kalau ketika bicara di surat Al-Baqarah 1.72 ya yolajin aman yang beriman kalau orang yang beriman kita diminta untuk mencari rezeki disuruh mencari rezeki yang halal dan baik ya itu untuk orang yang manusia jadi seluruh manusia seluruh manusia tapi ketika orang beriman rezeki itu diantar di beri oleh Allah di 1.72 jadi kita hanya syarap usaha itu adalah syarap hukum sunatulah berlaku saja nah ini kayaknya nah kalau mau perpanjang undang Pak Totok memberikan motivasi bahwa misalnya ada acara-acara RT RW kemudian Pak Totok kacang lah gratis itu memang khusus kalah tapi sekarang untuk pemerintahan institusi tentu ada lah tabur bunganya kita kan niat kita adalah bagian dari da'wah karena Rasulullah mengatakan jadilah kamu tiga orang jangan jadi gampang yang pertama ini baru lagi nih itu sahabat Rasulullah mengatakan yang pertama jadilah kamu orang yang berilmu yaa pasti orang yang menyampaikan berda'wah berimu kan nah karena di Al-Quran mereka mengatakan itu di Al-Quran orang yang beriman dan berimu berimu diantara kamu akan diahkan berapa dirjat-dirjatnya satu ketika kamu tidak mampu menjadi nomor satu jadilah kamu yang orang yang kedua yang kedua itu orang yang belajar orang yang belajar ilmu itu visabilah di jalan Allah belajar itu mencatat menghafal mendengar berdiskusi oke kalau kamu tidak bisa juga jadi orang kedua jadilah orang yang mendengar Pak Dedy pergi ke Masih Tabling atau Kurba Juhat atau mendengar orang pengajian Pak Dedy mendengar aja itu ada yang ketiga tapi ketika Pak Dedy mencatat naik darjanya tiba-tiba sedikit nah karena aja jalannya sudah jadilah orang yang belajar nah jangan jadi orang yang keempat orang yang keempat orang yang keempat itu orang yang keempat itu orang yang terlapnat orang yang tidak masuk ke dalam tiga ini siapa contohnya itu? ya orang yang tidak mau berimu orang yang tidak belajar orang yang tidak jadi apa panduan hidupnya? hidup kan ada ada gaiden ada panduan panduan kita kurang sudah ketika itu tidak dijalankan mau sampai luar lah hidup ini siap oke itu skill me tentang nasihat bagi para penonton redaksi Warta Kepi terakhir Pak untuk persiapan untuk persiapan wajib pil ada Kota Matam ini Pak punya dana saya dengar 10M 20M 30M jangan jawab oke terakhir 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 terakhir